Iya bener, kayak papanya Kavi yang selingkuh ternyata udah 4 tahun Gue pas liatnya kayak shock banget sih Karena papanya Kavi, dia bisa-bisanya ngumpetin hal kayak gitu Selama 4 tahun, lo bayangin gimana kayak... Hebo, pilot diduga selingkuh dengan pramugari lewat Discord Jadi gini, abis rame konten soal profesi pramugari dan pilot yang rentan sama perselingkuhan Eh gak lama, malah ada contohnya tanya nih Seleb TikTok Ira Nanda atau dikenal Ibu Kavi bongkar kelakuan suaminya yang berprofesi sebagai pilot sitiling Elmer Syaherman Elmer diduga selingkuh sama pramugari bernama Bella Damaika pake aplikasi Discord Lewat Instagramnya, Ira bagiin screenshot isi chat mesra Elmer sama Bella Tapi yang bikin netizen geleng-geleng sih, Ira ngaku kalo suaminya ini udah selingkuh sampe 6 kali loh 5 kali sama orang yang sama dan 1 kali sama beda orang Ya mungkin karena sang suami gak jerah, akhirnya Ira mutusin buat bongkar aib tersebut di media sosial Nah kalo liat di percakapan Discordnya sih, diduga Elmer pake nama Jaherman Sementara Bella pake nama La Chocolate Di percakapan itu, Bella ngaku udah lelah dijadiin ketekasi gelap Tapi Elmer janji bakal tetep berada di sisi selingkuhannya itu meski dia udah punya istri dan anak Yang bikin netizen geli sih, mereka juga kerap kirim-kirim pap foto pose seksi dan janjian ketemu buat melakukan hubungan intim Adeh, kalo udah gini kan makin nambah citra buruk suatu profesi dan nama perusahaan juga Bahkan akun Citylink aja sampe udah dipenuhin hujatan netizen juga loh Ya sebenernya pekerjaan apapun ada aja ya kesempatannya Tergantung orangnya bisa kontrol diri atau engga Bela Damaika Bela Damaika Bikin akhir tahun gua pusing Pusing Gua kira drama akhir tahun gua udah selesai Maksud gua kayak, nih kita nih seluruh Indonesia tuh pengen akhir tahun nyaman Bener gak sih? Nonton kembang api di Monas Nonton kembang api gitu ya di Bundaran HI gitu kan ya Netizen masih disuruh kerja bahas Bela Damaika Buset lah Pokoknya nih ya Sabtu, Minggu, Senin gua nih isi TikTok gua udah beginian semua Apa kek ya film Melon kagak pape pat-patan gitu ya Atau Babies Day Out per pat-patan di TikTok kagak pape Nih gua dari tadi nontonnya Bela Damaika Yang lagi rame kan ya perselingkuhan pilot sama pramugarinya Yang akhirnya dikasih liat sama istrinya si pilot nih ya Satu yang mau bajarin buat kalian semua Jangan pernah biarin atau seringin pasangan kalian itu pergi atau pulang ke kantor sama rekan kantor lainnya Tuh jangan keseringan Ya boleh aja nebeng sesekali tapi jangan keseringan Lu boleh tahan ya maksudnya boleh larang boleh Ya karena kan seperjalanan kan pulang atau pergi tuh kan banyak ngobrol ya dari yang awalnya diem Karena baru kenalan Terus akhirnya ngobrolin yang hal-hal yang kagak ngerti sampai akhirnya bisa nyaman Itu bahaya nih gua bilangin ya Dulu pas gua kerja di Jakarta ada aja gitu ya Yang memang temen gua nih kalo pulang bareng sama orang lain gitu kan Dan itu terus-terusan sampai akhirnya nyaman Itu bahaya sumpah Apalagi kalo di rumah tangganya tuh lagi pada ribut Lagi pada gak nyaman Lagi pada bete gitu kan Siapa pelipur lara atau yang bakalan ngobatin ya orang yang tiap hari bolak-balik sama lau Gitu Tolong hikmahnya nih diambil nih ya Pelajarannya bisa diambil Bawasannya Emang yang paling berbahaya itu adalah temen rekan kerja kita sendiri Bener yang kemarin si Prilly pernah ngomong nih ya Kalo di lokasi syuting ya Cinlock Abis itu film selesai ya udah-udah gitu kan ya Kalo di tempat kantor kan bisa tahunan Bulanan, tahunan gitu kan Sampai salah satunya nyaman gitu Bener Menurut gua sih kata si Prilly pernah ngomong kan ya Kalo gak salah di podcast atau di AP gitu ya Bawasannya Kalo temen syuting Deket selesai kelar syuting ya udah kakak ketemu lagi gitu kan Kalo intensitasnya berkurang Tapi kalo kantor kan dipaksa Dipaksa ketemu tiap hari Karena emang tuntutan pekerjaan Tapi udah deh ya Allah ini tahun baru ya Gua pengen fokus liat Aduh liat tiktok gua tuh yang normal-normal Masih isinya bela damai kak Kira-kira tiktok kalian juga isinya kayak gitu Tulis di komentar Kayaknya bukan kerjaan kramugari atau kerjaan keluar kota aja Yang berpotensi untuk selingkuh Lo kerja di kantor setiap hari ketemu sama lawan jenis aja pasti lo luluh Apalagi ini kebanyakan cowok Gua punya beberapa cerita ya Cerita yang pertama ini adalah datang dari bestie gue sendiri Yang dia tuh didekati oleh pria beristri Awalnya beliau ini atau temen gue ini yang seumuran sama gue ini Tidak mengetahui bahwa si cowok itu tuh pria beristri Karena cenderung tertutup sama temen-temennya Kedua dia gak punya social media Dan yang ketiga dia juga gak ngaku nih Dia punya pacar atau dia punya istri Dan bahkan punya anak Si cowok ini selalu ngedeketin diri lah Padahal mereka tuh beda divisi Walaupun ya mostly rata-rata setiap hari ketemu sih Si cowok ini juga beberapa kali nganterin si temen gue ini pulang Malem-malem pas lemburan Intense chat-pan Intense teleponan Pada satu saat si temen gue ini tuh udah kebaperan gitu Dan dia catat tau nih status si cowok ini tuh apa Dia tanya-tanya lah ke temen-temen divisi si cowok itu Ditanyain Eh lo kenal ini gak? Dia tuh jomblo apa gak sih gitu Dan faktanya adalah Ternyata dia adalah seorang pria beristri Yang sudah baru memiliki anak bayi Anaknya baru lahir Akhirnya si temen gue ini ngestaf si iget istrinya Dan bener aja disitu ada foto nikah si cowoknya Dan ada si babynya yang baru lahir Lo gila Itu tuh Jadi kalo misalkan kalian bilang itu hanyalah pekerjaan yang Mengharuskan seseorang keluar kota Atau pergi jauh Seperti pelayaran dan juga pramugari dan lain sebagainya Itu enggak Karena selama di kantor dan di pekerjaan lo itu masih ada Yang namanya lawan jenis Potensi untuk selingkuh itu selalu ada Oke Dan yang kedua ini adalah terjadi di tempat kerja gue dulu Sebenernya ini tidak secara eksplisit Atau berkaitan dengan ski di papap Or week-week ya Cuman karena dulu kerjaan gue itu berkaitan dengan target Terlihatlah sangat sekali nepotismenya Sangat terlihat sekali kontras perlakuan antara si bos ini Si A dengan anak-anak lainnya gitu Let's say si A ini cewek Cewek ini udah punya pacar dan akan menikah Sedangkan bos gue ini sudah beristri dan sudah memiliki anak Si A ini suka mendapatkan prospekan bisnis dari si bos gue ini Sedangkan anak-anaknya yang lain itu Udah lu cari sendiri mati-mati aja lo sendiri Istilahnya tuh gitu ya Cuman gue gak tau nih exchange-nya mereka berdua itu apa gitu loh Kan gak mungkin si A ini mendapatkan prospekan bisnis tanpa ada Sneetback atau timbal balik apapun gitu kan Jadi mereka memang tidak terlihat berbicara yang 21 plus Cuman kebanyakan si cewek ini mendapangi ruangan si bos ini Tanpa mengenal waktu Bahkan mereka juga suka keluar makan bareng kalau lagi lemburan Kalau lagi lemburan si ceweknya ini suka dianterin pakai supir kantor juga bertiga Terus juga si cewek ini ya gitu lah Jadi kayak menurut gue nih ya Si cewek ini juga pun naik jabatan karena si bos ini selalu memberikan prospek di bisnis lah Bikin target si cewek ini achieve terus lah Jadinya kayak wow gitu kan So untuk kalian, kalian semua ini ya Yang khawatir atau merasa aman Oh ternyata pekerjaannya itu hanya di sebatas pekerjaan yang memang jauh atau LDR Enggak, enggak, enggak Kalian itu sebagai pasangan akan kalah sama orang yang setiap hari intens ketemu sama pasangan kalian di tempat kerja Oke Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi dengan gerak-geri pasangan kalian Pokoknya kerjaan itu berpotensi besar untuk selingkuh gitu loh Selama lo masih kerja dan selama di tempat kerja lo masih ada lawan jenis Selingkuh itu tuh pasti akan ada banyak banget peluang ya Oke, jadi bukan hanya di pramugari atau apapun Enggak, oke Bukan hanya di pramugari, pelayaran, diplomat, atau apapun No way, no way, oke Guys, tau gak kayak yang lagi rame? Iya bener kayak papahnya si Kalfi selingkuh sama pramugari Ini udah 4 tahun anjir Iya bener kayak papahnya Kalfi yang selingkuh ternyata udah 4 tahun Gue pas liatnya kayak shock banget sih Karena papahnya Kalfi dia bisa-bisanya ngumpetin hal kayak gitu Selama 4 tahun lo bayangin gimana kayak Terus kayak seringkuhannya lakinya itu Anjir gila kayak jauh banget kayak mamah Kalfi kan cantik gitu ya Berarti kayak spekulasi selama ini Di tiktok yang lagi rame tuh kayak Pramugari sama pilot itu ya bener Adanya seperti itu Keadaannya mungkin emang gak semua Tapi pada kayak gitu Gue tadi pas liat di instagramnya mamahnya Kalfi Liat chatannya mereka sumpah jijik banget Jijik Kalian yang mau liat tinggal liat ke instagram mamahnya Kalfi aja Udah dia posting chatannya ada disitu Gue gak kebayang gimana sakit hatinya yang mamah Kalfi rasain Buat cewek-cewek yang ngerusak rumah tangga orang tuh emang Gak perlu modal cantik ataupun kayak gitu loh Kayak cuman modal gatel doang Terus cepet-cepet banget lah orang-orang kayak gitu Nih lakinya brengsek Ceweknya juga jahat Jadi sekarang ini lagi marak banget kasus perselingkuhan Seperti yang kita tahu saat ini Perselingkuhan antara pilot dan Pramugari Yang lagi viral banget Dimana-mana Dan tadinya tuh gue gak pernah tahu itu siapa orangnya Dan sekarang gue tahu Sebenernya gue udah gak heran sih Sama kasus perselingkuhan kayak gini Karena kan udah banyak banget ya Udah kayak tahun ini tuh udah Beberapa kali ada kasus perselingkuhan kayak gini Laki-laki yang sudah beristri selingkuh sama rekan kerjanya sendiri Selingkuh lewat Gojek lah Selingkuh lewat Shopee Dan sekarang lewat Discord Jadiin media buat selingkuh Gila gak sih? Gue yakin banget nih Cewek-cewek Kalian cewek-cewek yang ngedenger kasus perselingkuhan Apalagi yang baru-baru ini Pasti langsung netting sama pasangannya sendiri Kalo gue gak Gue netting sama bokap gue sendiri Bukan karena bokap gue pernah selingkuh ya Amit-amit Tapi karena aku putri kecil ayah Jadi jangan main-main Jangan main-main Bokap gue jam 3 belum pulang aja gue telponin Pak dimana? Pak udah dimana? Pulang kapan? Gue telponin aktif yang enak tau gak sih? Foto profil wa dia aja itu muka gue Nama gue dikontaknya aja Anakku terus sayang Jangan main-main makanya Kalo bokap gue selingkuh sama elu Saingan lu udah bukan emak gue Tapi gue Tapi gue Kasih dia hati-hati ya muka lu gue acak-acak nanti Lagianya jangan mau sama bokap gue Duitnya dikit Soalnya duit dia udah dikasih Semua ke nyokap gue sama ke gue Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax